selamat menikmati Kali ini kita berkesempatan mengunjungi kota Sawah Lunto Kota yang terkenal dengan tambang batubaranya juga memiliki pemandangan alam yang indah sekaligus gedung-gedung tua peninggalan kolonial zaman Belanda Selain itu Sawah Lunto juga terkenal dengan kulinernya yang lezat Nah kali ini tentu saja kita akan meliput kuliner di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat Persinggahan pertama kita di kota Sawah Lunto yaitu di daerah Muaru Kalaban Nah di Muaru Kalaban ini kita bermaksud ingin sarapan pagi di warung Soto Urang Awak Kita pesannya Soto ya, ini Soto Padang Jadi isinya apa itu Mie, daging Daging dulu Daging yang digoreng ya Dipotong-potong terus digoreng kering Kemudian mie Mie putih ya, mie hun gitu Dan kentang ya, kentang direbus gitu Nah ini Soto, satu mangkuk Soto Padang ya Nah kemudian kita pesan ini Wah Tulang Sumsum Wah ini dikasih satu piring penuh Sama Sumsum ya Harum Wangi sekali ya Wangi Iya Ini diangkat Bag Iya Wow Sumsum dari dengkul atau apa itu Dengkul ya Kaki ya Jadi kita ambil kuahnya ini Kuah Soto ya Ketap Ketap Sebelum Iya Dia kan Ada lubang ya Nah ini isinya Masih wajah ada lubang-lubangnya Wow Ini dia pakai pipet ya Wah itu dia Sumsumnya Ketap Iya Nah itu dagingnya atau ininya ya pokoknya gajiboh eh tunjang gitu daging tunjangnya itu ya udah kita taruh dulu kita makan itu dulu nanti kita makan kita tes sum 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 sumnya itu yang tadi yang putih mulus ya mulus di tenggorokan gak perlu kelam ya iya langsung ini dia meluncur dengan dasyat bumunya enak ya sum sumnya gimana rasanya gak amis karena dimasak sekian lama enak sekali ya lama banyak ya nah gitu mantap ya nah makannya surga dunia surga dunia ketika detik nah ini masih ada nih ambil selang keras iya paksa pakai tangannya gak usah pakai tangan nah ambil kuahnya kuahnya masih banyak kita singkirkan dulu yang udah diambil sum sumnya kita kasih ini kalau kurang bumbunya dikasih ini dikasih apa itu ada ininya cabenya cabenya saosnya ini belum dikasih apa-apa ya udah enak udah mantep banget mantep ya mantep ya tak ampun ya juara ini masih standar ya sudah enak ya jadi gak palah ditambah kecap atau sambal ya mantep toponya mesti dikasih ini nah ini sotonya tapi harus dikasih bumbu dulu tangan berlepakannya kalau ini soto padang ya ya seperti soto padang umumnya tapi kuahnya itu dimana coba dikasih bumbu dulu kita mau coba yang original dulu original kuahnya sama dengan kuah sum sum tadi enak sekali kuahnya lebih kuah ini gak ada ya ya dikasih kecap sedikit nah kasih kecap terus sambal ada sambal sedikit ya nah cukai sedikit sedikit aja baru di aduk aduk sayangnya terlalu banyak sambal jadi pedas aslinya udah ada sambal coba dikasih kecap sedikit coba dulu coba dulu merah gimana kasih kecap ya sambal aduknya sedikit aja tadi kebanyakan iya dagingnya hmm coba daging warna iya dagingnya digoreng ya kalau soto padang itu hmm good iya enak enak ya gurih gitu dagingnya terus digoreng garing gitu jadi krik-krik ya dimakan nah itu kentang kentang rebus hmm dan mie wow mantap ya jadi dia dikasih nasi ya kalau mau tambah nasi tambah dulu makan pake nasi sikit nasinya jadi kalau mau tambah nasi boleh juga sama kuahnya wow sama lemak-lemaknya nah tunggu dulu kita kasih kuah dulu nasinya itu di atasnya lihat mantap mantap ya ini masih ada di dalamnya ini masih ada ya wah kita bongkar isinya itu nikmat wow isinya ini ya biar keluar semua wow mantap jadi dikasih dua tulang sum-sum ya yang besar ya yang ada sum-sumnya ada dua dua buah tulang nah ini makan lagi wow tulang hmm mantap ini diakomendasikan ya bagi yang suka dan gak gocerol diakomendasikan mesan iya bagi yang bisa makan sebagai makanan tambahan di soto urang awa ini juga menyediakan paru goreng tahu goreng tahu crispy juga ada telur puyuh yang direbus dan karupu jange atau karupu kulit ya sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari warung soto urang awa di daerah muarukalaban sawah lunto sumatera barat tunggu kuliner-kuliner kita selanjutnya yang tentu saja lezat dari kota sawah lunto sumatera barat jangan lupa di like komen dan subscribe channel ini terima kasih dan sampai jumpa